Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini akan kita berbagi ilmu untuk menusun pelpah ini khususnya cara okejip channel menusun pelpah sambil mendalikan kulma yang disekitaran koko sawit jadi sambil menekat disini saya ingin berbagi pengalaman ingat ya yang anda nonton video ini ini channel ini bukan untuk mengajar berarti channel ini untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman pempatah orang buah kalau satu ilmu ditukar satu ilmu dua ilmu beda sama uang ya anda punya seratus ya anda punya video ini seratus ribu saya punya seratus ribu tukar tetap seratus ribu tapi kalau anda yang punya ilmu satu saya satu jadi dua oke tetap semangat tetani muda Indonesia salam kursus tetap ikutin jain jain logi jeng yang terbaru dan banyak yang ide-ide kreatif lihat kita ide-ide kreatif ini pertama ini dipotong dulu setelah itu ini dibuang jangan disini karena kalau diletakkan disini nanti susah manen atau terinjak duri duri yang tajam dibuang di gawang mati untuk petani-petani muda Indonesia kemudiannya pemula setelah itu ini gampang dan yang gampang kenapa strip of eggy channel meletakkan selepas sawit atau dahan sawit disini kenal untuk perungkan rumah banyak yang komen gimana berondol gimana tarap itu berondol gampang berondol paling gampang kaling sebiji dua biji kan gak banyak jadi gampang kan wah lumayan capek berikutnya juga harus gini intinya peralatan menanjang ya enak potong beropak mau coba ini ya anda kalau mau coba potong beropak ya mau sudah kalau gak mau saya lanjut dikasih coba kalau gak mau saya sayang jangan lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah kita sudah selesai bagi petani pemula bagi petani pemula jangan patah semangat khususnya petani muda Indonesia salam sukses ya karena petani ini gampang yang penting dirawat dibukung dan dipelihara seperti badan kita ya tanam tumbuh ini seperti kita kalau gak kita rawat ya jelek kalau kita rawat bagus contoh kalau manusia cantik sejantik apapun kalau tidak dirawat itu bakal jelek begitu juga dengan pria bisa jelek-jeleknya pria kalau dirawat pasti ganteng seperti saya dulu muka saya jelek tapi saya rawat dengan ala kadarnya standar ya oke oke tetap ikuti channel oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati